Gadi, Mina, MUA, Demi, Dear, model, selfie, bulan darah Di sebuah desa tinggal seorang gadis yang cantik jelita Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara Gadis cantik jelita ini bernama Hana Di hati-hati saudaranya yang lain, Hana di jenal yang paling ngerajib dan contoh Tak heran semua warga di desa sangat menyukaikan Karena dia berwarna cantik dan memiliki sifat yang baik Dengan perempuan, Mina, Sempul, yang selalu menciptakan Tentang ketampunan, kewibawaan, sifat, korangita Beradu, bermata, tidak lagi Sisa kita kembang dalam rakyat penyimpuan Dengan judul Syadara, model mutia MUA Remani Aurelia Ronda Syadara yang memakai dikutuk selendang kepala Sebagaimana seorang wanita muslim dengan alatnya menutup aura Sehingga kebiasaan ini diformenasi modern Membalik dengan paduan make-up cantik dan busan Terkaitan buat dengan bayanan-bayatan permata yang indah Terkaitan memakai dikutuk selonan Tengt mau kita pelajaran Terkaitan memaksa yang indah For entai! Terkaitan hur depan Kebiasaan pem charter Gada ke magi Dengan model Hanaya Putri Pemba Anak Daru Badam Anak Daru punya corak pakaian dan sangat menarik dan harga Penganggin perempuan kata Anak Daru wajib menggunakan Sumpiam sebagai kaksesoris kepala yang menjauhi tubuhnya Sumpiam menyimpulkan seorang perempuan yang akan melewati peralihan antara gadis lancar menjadi wanita dewasa Sumpiam gadang yang didominasi kornamen bunga merupakan refleksi dari seorang perempuan yang dibarankan sebagai sepuntung bunga yang sedang beka Selanjutnya Singa Sunda Empuha Diva Amanda Mudri Singa Sunda memiliki pengguna pengantin wanita dalam adat Sunda disebut dengan singa Singa melambangkan kesempurnaan wanita Bentuk singa yang menemukan segitiga ke atas Melambangkan hidup yang harus menguncak dan hidup kita akan tetap kembali kepada yang di atas Kebangkoyang yang dipasang di atas namun memiliki makna rezeki dan sari-sari kebaikan untuk kedua menjualan Timpuluh balapak khas Tungayang Dengan Tempuluh Dinda Cuita Kurnian Model Syakira Timpuluh balapak ini berasal dari Kabupaten Tanah Gata Timpuluh balapak dinagai Tungayang ini Melambangkan kebangsawanan dan tidak bolehnya butuhkan dua penjunjung bebar yang baru Timpuluh balapak ini menggunakan baju pulung dan kain songking Pada hiasan kepala Timpuluh seperti gonjong atap rumah gana Persegi panjang Ujung nyiri kain menutupi kedua ujung tanduk dan ujung sebelah kanan Dibuarkan terkurang Pakaian ini sering dipakai ketika acara pertahuinan Sunatan dan bantangan konung Timpuluh Timpuluh Tempuluh Ramadai Al-Ghiza Dengan model Anselya Sabila Neyra dan Dini Setia Pengantis Minam Mode Adalah salah satu baju binang kreasi yang sudah dipodifikasi antara baju kebayang merek modern dengan kebalutan aksesoris binang kreasi. Aksesoris kepala binang yaitu suntia, suntia ini berasal dari adang karyaman. Suntia badan melambangkan tangga perempuan yang teman seorang wanita setelah menikah sedangkan pakaian anak daro dan orang kuei poleren yang berwarna merah melambangkan semangatnya penggunaan pemundi minat untuk memikul kembali yang menikahkan setelah menikah kelas. Pada suku kerinci daerah kota sungai penuh menyebut pengantin dengan istilah muntain atau muntai. Pelaksanaan acara atau yang disebut keduhai atau keduri dalam tahap keduhai pengantin menggunakan baju agar kerinci. Baju ini dihiasi dengan sulaman benang emas dan manik-manik memakaikan kompet menutupi kaki, memakai kuru sebagai penutup kepala. Bukalah lebah sembah-sembah sembah-sembah, sembah-sembah yang susun jaringan sepuluh. Main kita sambung-sembah yang gaji di jari. The Queen of Madura M.U.A. Reva Hala Soben Dengan model Rizky Bessian Keperagaman pakaian khas setiap daerah di Minang Nabao memiliki makna filosofis sendiri sesuai karakter dan dari mana dia berasal. Baju danen Matua yaitu Hitam Masiba adalah simbol bahwa seorang wanita di Matua berkepribadian luas, anggun, namun berwibawa. Suntia Matua sebagai simbol keindaran alam matur, ditambah dengan hiasan kote-kote di samping kiri dan kanak-kanak, membutuhkan kawan akar peningin, seringkan simbol bahwa tepat sandaran bagi anak-anak dan keluarga. Suntia Matarang dengan F.U.A. Tarisa Family dan model Siti Rauda. Suntia ini merupakan hiasat kepada pengampin perempuan Minangkabau atau anak darut di Nagari Tarang, Kabupaten 50 Kota. Yang bermakna banyak anak dan kemenangan, antara batang yang satu dengan yang lainnya tidak bersinggungan, yang berarti dilarang menikah satu-satunya. Di Nagari Tarang yang satu orang atau Tarang sendiri dari tempat tiang utama, melambangkan agar si pemakai memahami, penghayat hingga menjalankan pengetahuan yang tempat atau dan maafik di Minangkabau. Empat yang salah juga melambangkan susunan sosial dalam suatu kampung, yaitu pucuk sungguh, keanggai sungguh, hadi, pisang atau anak kemenangan. Pengantin Palembang model, bertidur Palembang, dengan FUA Tintan Putri Maharani, dan model Sari Oktaviani. Setelah busana yang nampak berhidup cantik dan mewah, menguntungkan kemasan pengantin Aishan Gede tentunya menyempurnakan kampung, susunan bunga cetakung, kelakung standar, dan bentuk kue beringis, seakan merefleksikan kejayaan Sriwijaya yang begitu angkut serpambil. Selanjutnya, Bagi Matu. Busana ini menceritakan seorang gadis Matuwa, pembatin agar Sumatera Barat, memilih kepribadian yang luas, ambun namun berbibawa, dengan MPA Aziza Oktavia, dan model Tari Duika Putri. Inilah hati, gadis Matuwa. Selamat menikmati. Sikuluah Selintau Kreasi atau Sikuluah Balengke. Sikuluah ini terdiri dari dua-dua yang membuat petika, yang terbuat dari kaya-kayaan. Sikuluah Balengke pada zaman dahulu, hanya dipakai oleh kaum bangsawan atau keturunan pembunungan saat berhati di peluang. Sesuai dengan filosofinya, Sikuluah Balengke, penyempatan berdua saat akan menjawab dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan berumur tangga. Wanita diputus bijaksana dan sangat hati-hati dalam bersikap untuk menjaga keseimbangan dan berhati-hati. Jangan yang bukan Fani, Fanesa, dan model iti jiraya Aji Dona. Sikuluah Balengke dengan F.O.A. Naurah Rania Husi, dan model Yilni Nesul. Busana Adat Binangkabau memiliki keragaman yang berhitung kaya, serta beragari dan luhak adat, memiliki corak busana adat pengantinnya masing-masing. Salah satunya busana adat di Binangkabau yaitu Koto Gadang. Koto Gadang berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang merupakan wilayah datang tinggi, dikenal dengan busana adat pengantin, yang bentuknya lebih sederhana namun terkesan mewah. Busana Adat Pengantin Koto Gadang ini lebih lazim menggunakan tutup kepala yang sederhana bentuknya, yang diseledang berbahak kain pelutuh bersulam kemas. Tak hanya identik dengan hiasat kepalanya saja, busana pengantinnya sumatera barat, juga terlihat elok dengan warna-warna yang cerah, seperti luar samerah kemas dan silver. Inilah dia, model dan M2, Gadi Minah, Dedy Diana, dan Shelby Bulandai. Selanjutnya, Mugia dan Giovanni Aurilia Rosa. The Queen of Minang, Nalatul Hailat, dengan model Kanaya Putri Mepa. Singa Sunda, dengan M2A, Dikwa Amana Putri, dan model. Singa Sunda, dengan M2A, Dita Druhita Kurniani, dan model Shatya. Pengantin Minah model, dengan M2A, Ramadan Alpinsa, dan model Azalea Samila Nayla. dan Deni Sitian. Muntiang Gadi Hincan, dengan M2A, Iri Purnama Sari, dan model Naila Buyee Molle. The Queen of Matura, M2A Repo, Hawa Sofen, dan model Rizky Deslian. Sutiang Tanah, M2A Tarisa Familia, dan modelnya Siti Rauda. Pengantin Malengbang Moden, dengan M2A, Intan Putri Mangeran, dan model Sari Tokta Fiat. Gadi Matura, dengan M2A, dengan M2A Azisa Okamir, dan model Tari Dwi Gapung. di Pulau Lintau Kreasi, yang menikmati M2A, dan model Inti Geraya Lajima. Kepungan M2A, dan model Hilti Nasir. Naura Rania Husi, dan model Hilti Nasir. Itulah tadi penampilan dari make up, cantik, dan pakaian arti Selanjutnya Selanjutnya Cantik kreasi Terima kasih telah menonton